selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya akan membagikan konten lagi terkait dengan rumput pakan ternak yaitu rumput otot jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu keuntungan menanam rumput otot walaupun di musim kemarau tapi rumputnya masih bisa hidup oke jadi sebelum saya lanjut untuk videonya buat sahabat yang kebetulan baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini sahabat juga bisa bantu dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi sahabat ya dengan cara klik tombol subscribe nya dan nyalakan untuk lonceng notifikasi supaya nanti saat rizwanji channel upload video terbaru sahabat akan mendapatkan notifikasi dari uploadan tersebut sahabat ya oke jadi akan saya mulai dari sebelah sini sahabat ya jadi pakan saya ini awalnya itu karena musim panas yang berkelanjutan cukup lama sahabat ya jadi pakan ini sebenarnya sudah hampir mati beberapa hari yang lalu bahkan beberapa bulan yang lalu itu sudah banyak sekali untuk bonggol-bonggolnya itu yang mati sahabat ya nah seperti ini jadi bonggolnya itu setelah saya lakukan pemanenan itu ternyata karena musimnya cukup panas sekali sahabat ya jadi untuk bonggolnya itu banyak yang tidak bisa menumbuhkan tunas baru lagi sahabat jadi alhamdulillah walaupun begitu terkadang saat musim hujan nanti sahabat ya atau beberapa hari ke depan ini sudah mulai turun hujan nah ini akan membuat bang pakan kita atau bang pakan saya yang ada di sini itu mulai bermunculan untuk tunas barunya sahabat nah jadi jika sahabat mempunyai ternak usahakan sahabat kalau ada lahan sempit atau lahan kosong sahabat bisa tanami rumput otot seperti yang saya punya ini sahabat nah jadi untuk rumputnya setelah sekian lama terpapas sinar matahari sahabat ya atau di musim kemarau jadi rumputnya itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru lagi sahabat nah seperti tempat di video ini sahabat ya bahwa tunas barunya itu sudah mulai bermunculan karena untuk beberapa hari terakhir ini sebelum turun hujan itu sudah saya lakukan pembubuhan untuk rumputnya sahabat ya jadi sahabat tidak perlu khawatir ketika sahabat menanam rumput otot begitu pun juga saat musim kemarau sahabat ya kalau sahabat merawatnya dengan baik atau menjaga kelembaban dari tanahnya insya Allah untuk rumputnya itu tidak akan pernah habis sahabat nah bahkan untuk punya saya itu yang ada di sebelah sana itu sahabat ya nah itu yang agak terang itu itu tunas barunya cukup banyak sekali sahabat nanti saya akan kesana sahabat ya tapi sebelum saya kesana saya akan perlihatkan dulu untuk yang sebelah sini sahabat ya supaya sahabat tahu nah jadi seperti ini sahabat ya nah seperti ini juga ini habis saya bubui dan untuk tunasnya itu makin lebat sekali sahabat nah seperti ini sahabat ya nah disitu juga ada rumput pakcong sahabat ya yang ini ini pakcong sahabat pakcong terus untuk yang ini nah yang ini sahabat ya ini untuk membaca F1 nya sahabat jadi membaca F1 itu kalau tanah atau media tanamnya itu bagus kelembabannya itu daunnya akan cenderung lebih hijau lagi sahabat ya nah seperti ini ini untuk rumput membaca F1 yang tinggi-tinggi ini sahabat ya nah ini jadi untuk membaca F1 ini juga pertumbuhannya cukup cepat sekali sahabat jadi untuk setelah dipotong itu kurang lebih belum ada satu bulan itu sudah bisa dipotong kembali atau dipanen kembali sahabat ya oke yang akan saya perlihatkan untuk rumputnya yang ada di sebelah sana sahabat ya untuk tunas barunya seperti apa saya akan ajak sahabat untuk ke arah sebelah sana sahabat ya nah seperti ini sahabat untuk pertumbuhan dari tunas barunya dan itu untuk membaca F1 nya sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya nah yang ini juga sahabat jadi kalau kita melakukan pembubuhan secara tepat sahabat ya sebelum bonggol dari rumput tersebut itu rusak ataupun mati itu yang pasti untuk tunas barunya itu pasti akan tetap tumbuh sahabat ya nah seperti ini untuk bahan pakan saya jadi tidak ada alasan lagi sahabat ya untuk kita semua ketika kita mempunyai ternak yang memang mengandalkan dari rumputan sahabat ya kita sebisa mungkin usahakan untuk memiliki bang pakan walaupun kecil sahabat ya karena suatu saat ketika kita membutuhkan pakan tersebut secara mendadak nah bang pakan seperti inilah yang akan membuat kita itu ngaritnya lebih cepat nah seperti ini sahabat ya jadi memang sebenarnya untuk punya saya yang ada di sebelah sana yang tinggi-tinggi itu sahabat ya membaca itu sebenarnya juga sudah bisa dipanen sahabat ya bahkan itu bawahnya juga kalau pecah rumpun dengan metode pulse itu sudah bisa di perbanyak selagi sahabat untuk bagian akarnya sahabat ya nah jadi kurang lebihnya untuk video kali ini seperti itu sahabat ya jadi walaupun bang pakan ini dulunya hampir mati itu kalau penanganannya bagus sahabat ya itu bisa menghasilkan tunas baru seperti awal-awal kita tanam untuk rumputnya sahabat nah seperti ini sahabat ya oke terima kasih untuk video siang ini kurang lebihnya seperti itu sahabat ya mudah-mudahan sahabat bisa mengambil apa yang saya sampaikan atau mengambil pelajaran ataupun ilmu sahabat ya yang mungkin ada yang bermanfaat bisa diambil kalaupun tidak bermanfaat sahabat juga bisa share peternak-peternak atau kerabat sahabat yang mempunyai ternak atau bahkan ingin menanam rumput sahabat ya supaya apa supaya teman-teman kita yang lain atau kerabat kita itu tahu sahabat ya bahwa ada rumput yang perkembangannya itu cukup cepat yang bisa kita jadikan untuk pakan sewaktu kita membutuhkannya sahabat oke terima kasih apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun dalam pengambilan video yang mungkin kurang berkenaan sahabat ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya sahabat oke nah ini untuk guatemala sahabat ya yang ini sebenarnya dulu cukup banyak sekali tapi untuk sekarang lagi tidak saya kembangkan sahabat ya mengingat rumput guatemala ini sebenarnya rumput yang berdaun lebar dan cukup bagus tapi untuk perkembangannya cukup lambat oke sahabat bisa ikuti terus channel ini kita lanjut di video selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati